Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Apa yang kita lihat dalam hidup kita akan sangat menentukan keputusan-keputusan hidup kita. Apa yang kita lihat dalam hidup kita akan sangat mempengaruhi suasana hati kita. Misalnya saya ambil contoh sederhana yang kita lihat tayangan-tayangan perampokan, tayangan-tayangan pembunuhan, tayangan-tayangan kejahatan di televisi. Maka otomatis yang ada dalam hidup kita adalah kita hidup dalam kecemasan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kecurigaan. Kenapa? Karena bayangan-bayangan yang menakutkan selalu timbul dalam hati kita. Sementara kalau yang kita lihat adalah kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, maka otomatis jiwa kita pun akan dipengaruhi. Kita jadi orang-orang yang tenang, kita jadi orang-orang yang tentram. Karena saya percaya bahwa mata adalah jendela bagi jiwa seseorang. Jika kita lihat hal-hal yang baik, maka otomatis jiwa kita tentram. Tapi sementara jika kita lihat hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, maka jiwa kita pun akan gelisah. Karena itu, sudah ada ku yang kasih dalam Tuhan, penting sekali kita arahkan pandangan kita ke arah yang tepat. Itu sebabnya Daud berkata, Aku mau memandang pada hadiratmu. Aku mau memandang pada kedahsyatan kuasamu. Maka jiwaku akan senantiasa beria-ria. Tetapi ada banyak orang seringkali membuang waktunya untuk melihat hal-hal yang sia-sia, melihat hal-hal yang hampa, melihat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kemajuan imannya, lalu pertumbuhan, kedewasaan, kehidupan, kesahariannya. Sehingga apa yang terjadi, dia buang waktunya percuma. Dan justru yang ada, batinnya, jiwanya semakin tertekan. Tetapi jika kita pandang ke arah yang tepat, jika kita memandang tentang apa yang seperti Tuhan sedang mau ajarkan dalam kehidupan kita, di dalam kesaharian kita, maka saya percaya, melewati masa-masa yang sukar sekalipun, kita mendapat ketenangan, kita mendapat ketentraman, dan kita mendapat tuntunan dari Tuhan. Haludu ya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang belajar tentang melihat hal-hal yang hampa. Nah, sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang menghabiskan waktunya hari-hari ini hanya dengan termenung, menghayal, bengong, atau menyibukkan dirinya sambil melihat hal-hal yang hampa. Misalnya, membaca novel. Kadang-kadang ada banyak-banyak novel yang mendatangkan pelajaran-pelajaran yang baik. Tetapi ada banyak juga buku-buku atau novel-novel tertentu yang hanya bicara hal-hal yang kosong dan sia-sia. Ada banyak juga tayangan-tayangan televisi yang sangat mendidik, sangat membangun, sehingga kita bisa melihat pelajaran-pelajaran yang baik di dalamnya. Tetapi ada begitu banyak juga tayangan-tayangan televisi yang justru mendatangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang hampa dalam kehidupan kita. Berarti, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali untuk kita meluangkan waktu kita melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Karena dengan melihat hal-hal yang baik, maka otomatis kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang ingin kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam mempelajari tema tentang berat-hal yang hampa, kita sama-sama lihat dari Masmur 119, Masmur 119, Masmur terpanjang atau fasal terpanjang di dalam Alkitab kita, Masmur 119, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segerap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan kepada labah. Lalu kanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang-orang yang takut kepadamu. Lalu kanlah celaka yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Haleluya. Sudah aku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam ayat-ayat bacaan ini, pemasmur menggambarkan bagaimana dia rindu untuk hidup di dalam perintah Tuhan. Hidup rindu untuk memegang Taurat Tuhan. Untuk senantiasa memelihara Taurat Tuhan dalam hatinya. Dan yang menarik kita perlu pelajari pada ayat yang ke-37. Dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Berarti Daud menyadari bahwa pentingnya dia memperhatikan hal-hal yang benar. Hal-hal yang membangun. Hal-hal yang menguatkan. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang diperkenankan oleh Tuhan. Sehingga dia berkata, lalukanlah segala hal-hal yang hampa untuk aku lihat dari dalam kehidupanku. Sudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dari ayat-ayat bacaan ini, kita bisa melihat beberapa pelajaran penting di dalamnya. Yang pertama saya pelajari, bahwa arah pandangan kita akan menentukan sikap hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika pada ayat yang ke-37, pemasmur berkata, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Maka hal yang pertama yang kita bisa pelajari, bahwa arah pandangan kita menentukan sikap hidup kita. Ada banyak orang selalu yang dia lihat hanya kegagalan. Yang dia lihat hanya hal-hal yang mengecewakan. Yang dia lihat hanya hal-hal yang merupakan kepahitan dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi, seperti hidupnya nggak ada semangat. Hidupnya seperti nggak ada kekuatan. Seperti hidupnya selalu dalam tekanan. Kenapa? Karena arah pandangannya keliru. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Bicara tentang apakah sebetulnya Paulus itu. Paulus bicara tentang kekurangannya, kegagalannya, kelemahannya, kepahitannya. Segala sesuatu yang telah dirusak oleh iblis dalam kehidupannya. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan sekarang aku mengarahkan pandanganku kepada apa yang ada di hadapanku. Berarti dia arahkan pandangannya tentang rencana Allah. Tentang janji-janji Allah. Tentang segala sesuatu yang Allah firmankan. Itu yang dia arahkan pandangannya ke sana. Sehingga itu memberi dorongan, memberi semangat, memberi kekuatan, dan memberi kebangkitan bagi imannya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, arah pandangan kita menentukan sikap hidup kita. Jika kita memandang pada arah yang salah, itu sebabnya kita banyak takut. Kita banyak khawatir. Kita banyak putus asa. Kenapa? Saya khawatir. Bukan masalah kita yang terlalu berat. Tetapi arah pandangan kita yang keliru. Waktu kita arahkan pandangan kita ke arah yang tepat. Tentang janji Tuhan. Tentang kuasanya. Oh, tentang segala firmannya. Saya percaya. Jalan hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Yang kedua, saya pelajari. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari doa Daud yang berkata, lalukanlah pandanganku dari melihat hal-hal yang hampa. Maka yang kedua, saya pelajari bahwa apa yang kita lihat, seringkali menjadi apa yang kita percayai. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat, seringkali menjadi apa yang kita percayai. Padahal iman Kristen mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Kita hidup karena apa yang kita percayai. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bukan pada apa yang kita lihat, tapi kita percaya pada apa yang Tuhan janjikan. Sehingga walaupun yang Tuhan janjikan, belum kita lihat, tetapi kita tahu janji Tuhan ya dan amin. Itu yang akan kita pegang. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, jangan tertipu dengan tawaran-tawaran iblis yang berkata, kalau kamu tidak lihat, berarti kamu tidak perlu percaya. Tetapi kita akan pegang firman Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Meskipun saya tidak melihat, haleluya, tetap saya percaya, haleluya. Yang ketiga, saya pelajari. Pelajar apa yang bisa kita ambil dari doa Daud yang berkata, lalukanlah pandanganku dari melihat hal-hal yang hampa. Yang ketiga, saya pelajari, bahwa membuang banyak waktu untuk hal-hal yang hampa, justru akan mendatangkan kemalasan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita terlalu banyak melihat hal-hal yang hampa, lewat bacaan-bacaan koran yang tidak perlu, lewat bacaan-bacaan majalah yang tidak perlu, jangan salah mengerti saya. Saya tidak bilang tidak perlu baca koran, saya tidak bilang bahwa tidak perlu baca majalah. Ada banyak hal-hal yang penting dalam majalah, perlu kita tahu. Ada banyak hal yang penting di koran, perlu kita tahu. Ada banyak hal yang penting di televisi, perlu kita tahu. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita buang banyak waktu kita untuk hal-hal yang tidak seharusnya kita tahu. Atau mungkin tidak seharusnya kita luangkan waktu kita yang begitu berharga untuk hal-hal yang sia-sia itu. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya yang justru tinggal dalam hidup kita hanyalah kemalasan. Yang timbul dalam pikiran kita hanya, aduh nanti dah yang lain deh, saya lagi senang nih memperhatikan ini. Oh film seri ini saya lagi suka nih. Oh sinetron ini saya lagi suka nih. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Kita harus memprioritaskan waktu kita. Mana yang penting dan mana yang menyenangkan. Yang penting harus nomor satu. Yang menyenangkan boleh kita lakukan jika kita masih ada waktu. Tetapi hal yang penting dia harus menempati posisi pertama dulu. Kita harus selesaikan lu tugas-tugas yang penting. Tugas-tugas yang perlu. Tugas-tugas yang membangun. Baru hal-hal yang menyenangkan buat kita. Jadi itu sebabnya doa pemasmur berkata, lalukanlah pandanganku dari melihat hal-hal yang hampa. Kenapa? Karena arah pandangan kita akan menentukan sikap hidup kita. Yang kedua, kenapa yang kita lihat seringkali menjadi apa yang kita percaya. Yang ketiga, membuang banyak waktu untuk hal-hal yang hampa menatangkan kemalasan dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, memandang tentang rencana Allah. Memandang tentang jiwa-jiwa. Memandang tentang pekerjaan Tuhan. Itu akan memberikan semangat baru bagi kita. Makanya, pemasmur berkata, lalukanlah pandanganku dari melihat hal-hal yang hampa dan sia-sia. Sehingga kita dapat melihat tentang jiwa-jiwa. Kita dapat melihat tentang pekerjaan Tuhan. Kita dapat melihat tentang ladang Tuhan yang sudah menguning. Matang untuk dituai. Pekerja sedikit. Berarti kita harus bangkit. Kita harus hidup benar. Kita harus bekerja keras. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tetapi setiap kita yang diberikan anugerah oleh Tuhan, akan terus bekerja keras. Sampai kita lihat. Setiap lutut bertelut. Lidah mengaku. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Inilah saatnya setiap kita. Isi waktu kita dengan baik. Setiap kita memandang hal yang perlu. Arahkan pandangan kita ke arah yang tepat. Maka kita akan melihat. Kasih setia Tuhan. Sungguh luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jika sudah mau dilayanan lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga. Saya mau berdoa. Buat setiap saudara yang sakit. Setiap saudara yang berbeban beran. Karena kita percaya. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan surah di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Nah setiap saudara yang taruh tangan kanan surah di dada. Mari kita berdoa bersama. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa untuk setiap pendengar sekalian. Mereka yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa. Putus asa. Sedang hidup dalam ketakutan. Kekuatiran. Karena terlalu banyak melihat hal-hal yang hampa dan sia-sia dalam hidup ini. Bapak-bapak berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamaah. Tuhan mampukan kami memandang ke arah yang tepat. Melihat hal-hal yang indah tentang Tuhan dan kuasanya. Memandang tentang rencana ala jiwa-jiwa dan pekerjaan Tuhan. Serta ladang Tuhan yang sudah menguning ini. Sehingga diberi semangat, kekuatan, dan dorongan dalam kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Sehingga hari ini kembali menjadi hari kemenangan dan hari mujijat itu. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Yesus selalu beri yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyeritai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini harian Tuhan. Haleluya.